Pemirsa jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nonsapriangan Tipis, terutama menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN dan Hood Coast Rite ke 63 tahun, Kelurahan Kahuripan gelar aksi bersih sampah di sepanjang Sungai Cimulu, yang berada di kawasan dua kelurahan yakni Kelurahan Kahuripan dan Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat. Pada Sabtu 24 Februari 2024. Ada pun yang terlibat dalam kegiatan tersebut, anggota BRIGIF 13 Kostrat Galuh, BPBD Kota Tasik, Malaya, Dinas Lingkungan Hidup, Republik Air, Unsur Kecamatan Tawang, Pecinta Alam, Tegana, Karang Taruna, Masyarakat Kahuripan, Sanitari, serta unsur lainnya. Dari Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat, Nuang Sapriangan mengabarkan. Hari ini kita lagi mengadakan kegiatan bersih-bersih susukan Cimulu. Untuk itu kami dari Kelurahan Kahuripan bersama dengan pasukan kabel. Pasukan kabel itu adalah singkatan dari Kahuripan bersih-bersih lingkungan yang bekerja sama dengan Republik Air dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional dan Hari Kostrat 63, Brigit. Unsur mana yang terlibat untuk hari ini? Hari ini pelaksanaan bersih-bersih susukan Cimulu ini adalah dari LH, dari BPPD, terus dari PUPR, dari Pecinta Alam juga ada, dari Tagana juga ada, dari Karang Taruna, dan yang punya itu adalah pasukan kabel. Nah, ada diharapan untuk kedepannya untuk masyarakat sendiri di Kelurahan Kahuripan? Harapan kami memang masalah sampah itu sudah menjadi masalah besar. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi harapan kami untuk melaksanakan bersih-bersih itu harus berkala. Soalnya masalah kebersihan lingkungan itu sudah menjadi, menyangkut dengan kesadaran, kesadaran orang. Maka dari itu saya harapkan mudah-mudahan untuk kebersihan ini harus dimulai dari hal yang terkecil dan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, saya harapkan semua keluarga di masing-masing warga itu melaksanakan bersih-bersih. Kebetulan kami di Kahuripan itu punya program yaitu bersemi, singkatan dari bersih-bersih 11 menit. Jadi kami diharapkan untuk semua warga di Kelurahan Kahuripan itu melaksanakan, tiap hari melaksanakan bersih-bersih 11 menit saja di rumahnya masing-masing. Pergiatan ini semoga menambah kesadaran warga, khususnya dari warga Kahuripan dan warga Cikalang untuk lebih menjaga kebersihan lingkungannya dengan tidak membuang sampah ke sungai. Nah, dulu sempat melihat sungai Cikalang ini di Tata ada seperti objek wisata nih. Nah, kedepannya seperti apa nih untuk kedepannya? Insya Allah, kalau misalkan sudah ada izin dari yang berwenang, kami akan melaksanakan kembali Pak. Itu sudah menjadi rencana kami jadi tempat seperti di daerah-daerah lain, pinggiran sungai itu dicet dengan warna-warni, dengan ikan-ikan yang mungkin akan menjadi tempat wisata juga. Bergerak bersama Kahuripan!